Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Pernomot The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Untuk konten kali ini sedikit berbeda ya guys Karena Mimin akan mencoba merangkum Dengwa Wu Geng Ji Season 4 yang baru rilis Dimana Dengwa ini menceritakan petualangan pemuda setengah dewa Karena ia lahir dari seorang ayah manusia terkuat Dan ibu yang ternyata adalah adik dari dewa penguasa tertinggi Sehingga kedua gen terbaik dari manusia dan dewa itu melahirkan seorang pemuda yang sangat hebat Yang bernama Wu Geng, tokoh utama dalam film ini Dan pemuda ini akan melanjutkan misi ayahnya Untuk membebaskan ras manusia dari perbudakan para dewa Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya Kita cuplik sedikit alur dari season sebelumnya ya Dimana keadaan masih sangat kacau Dikarenakan adanya aura hitam Atau yang disebut dengan ketiadaan Sedangkan Wu Geng dan kawan-kawan saat ini sedang berusaha Untuk mendapatkan senjata terkuat yang dinamakan Bilah Panglima Perang Untuk menangkal aura hitam itu Akan tetapi, sayangnya Bilah Panglima Perang ini telah dipecah oleh Ras Naga Dan disebar ke seluruh wilayah Jadi Wu Geng dan kawan-kawan saat ini mempunyai misi Untuk mengumpulkan lagi pecahan Bilah Panglima Perang Dan salah satu dari pecahan itu saat ini berada di tangan dewa yang sangat kuat Yang bernama Xing Tian Dan karena dewa Xing Tian sangatlah kuat dan mereka tak mampu untuk mengalahkannya Jadi satu-satunya cara agar mereka bisa mendapatkan pecahan itu dari tangannya Mereka harus membantu mencari kepala dari dewa Xing Tian Yang saat ini sudah hilang Tapi saat Wu Geng dan kawan-kawan mencoba untuk mencari kepala dewa yang berada di kawasan Ras Bayangan Mereka harus menghadapi penjaga dari kepala itu Yaitu sesosok monster yang bernama Monster Glutoni Tetapi sayangnya, Wu Geng dan Bocil Neza malah ditelan oleh Monster Glutoni itu Jadi itulah sedikit cerita dari season sebelumnya Kalau kalian ingin lihat fullnya mungkin bisa cek website Anicin atau yang sejenisnya ya Oke kita langsung saja masuk ke ceritanya Terlihat saat ini, Sui Feng sangat panik karena Wu Geng tertelan oleh Monster Glutoni Terlebih lagi, Ras Bayangan juga mengatakan Kalau Wu Geng tak akan bisa keluar lagi dari Monster yang mengerikan itu Karena memang Monster Glutoni merupakan binatang ilahi yang sangat kuat Bahkan Monster itu juga ikut serta dalam peperangan kuno di masa lalu Si Wang yang mendengarnya pun juga langsung kaget Karena ia baru tahu ternyata Monster Glutoni inilah yang melahap setengah dari suku Singtian Atau Ras Bayangan saat peperangan itu Dan prajurit Bayangan disitu juga lanjut bercerita Bahwa dalam peperangan itu ketika suku dari Singtian, suku Jiyau Yang merupakan suku dari Wu Geng dan kawan-kawan Dan bersatu dengan tiga suku lainnya Untuk membentuk aliansi lima suku Untuk melawan Ras Naga pada waktu itu Suku Bayangan yang awalnya unggul di medan perang Tapi kemudian bertemu dengan binatang buas yang dikirim oleh suku Naga Binatang Monster yang bisa menelan gunung dan sungai Serta menelan setengah dari suku Ras Bayangan hanya dalam satu gigitan Sehingga membuat saat itu Pasukan dari Ras Bayangan sangat kacau Dan ketakutan gara-gara Monster Glutoni ini Tapi disitu Si Wang percaya Kalau Wu Geng dengan kemampuannya Pasti punya jalan keluar dari Monster yang mengerikan itu Scene langsung berpindah memperlihatkan Wu Geng bersama Bocil Neza Yang berada di dalam perut Glutoni Mereka pun sangat kewalahan Karena saat ini mereka diapit oleh batu-batu yang besar Disitu Wu Geng pun menyadari Kalau semua benda yang di depannya Itu adalah semua benda yang telah dilahap oleh Glutoni selama puluhan ribu tahun Dan tiba-tiba Ia pun teringat di saat masa kecilnya Yang ternyata sudah pernah melihat Monster Glutoni ini Di saat itu ia melihat bayangan Monster Glutoni Yang berada di cangkir tempat ia akan minum Sehingga saat itu ia langsung kaget dan melemparkan cangkir itu Raja Sang atau Ayah Wu Geng pun langsung menjelaskan Kalau memang itu adalah Glutoni atau binatang suci Yang pernah bertarung bersama para dewa dan membuat prestasi besar Tapi karena ia sangat rakus dan serakah Maka binatang itu disegel oleh para dewa ke dalam cangkir itu Akan tetapi Malah kemudian cangkir itu diberikan oleh dewa kepada nenek moyang dinasti Sang keluarga Wu Geng itu Sehingga hal itu membuat Ayah Wu Geng jadi geram mengingatnya Ia pun lalu berpesan kepada Wu Geng Agar jangan takut Karena Wu Geng adalah penerus dari Raja Dinasti Sang Karena sebagai seorang raja Itu harus tak pernah takut Bahkan menghadapi kematian sekalipun Karena seorang raja itu dipercaya oleh banyak orang Sehingga seorang raja harus juga percaya kepada diri sendiri Beralih kembali ke Wu Geng Ia yang saat ini masih dihimpit batu Kemudian menyuruh kepada Neza Agar membuang semua bubuk mesiu yang disimpannya Wu Geng pun dengan cepat langsung menggunakan kekuatan ilahi monokromnya Untuk mengkompres bubuk tersebut Agar bisa memberikan ledakan yang besar Dan benar saja Klik yang barusan Wu Geng gunakan benar-benar efektif guys Bahkan sangit besarnya ledakan tersebut Monster Glutoni pun tak kuat menahannya Dan harus memuntahkan semua yang ada di perutnya Dan di luar Semua yang melihatnya pun jadi sangat kaget Karena hal ini tak pernah terjadi selama puluhan ribu tahun Terlebih lagi Gara-gara Wu Geng ini Semua orang yang sudah ditelan pun dimuntahkan keluar Kawan-kawan Wu Geng pun jadi sangat kagum Dan menanyakan apa yang telah dilakukan Wu Geng di dalam Si bocil Neza pun dengan antusias Langsung menceritakan kemampuan kakak Wu Geng Dan berterima kasih karena telah menyelamatkannya Dan karena monster Glutoni saat ini telah memuntahkan semua isi perutnya Seketika ia pun berubah menjadi kecil Dan memutuskan untuk kabur saja dari situ guys Dan kini sekel dari kepala Sing Tian pun sudah terangkat Akan tetapi Leluhur dari ras bayangan yang melihatnya Meskipun Wu Geng sudah berhasil mengeluarkan orang-orang dari rasnya dari perut Glutoni Ia tetap tak membiarkan mereka mengambil kepala Sing Tian Sehingga mereka pun membagi tugas Dimana para jenderal dari klan Ming akan melawan leluhur tersebut Sedangkan Wu Geng dan Neza akan mengambil kepala Sing Tian dan segera membawanya Wu Geng pun segera mengeluarkan gulungan penyimpanan sekel untuk menyerap kepala itu Hingga akhirnya gulungan itu sudah berhasil menyerap kepala itu Dan langsung ditangkap oleh Neza Sehingga mereka berdua itu pun langsung bergegas pergi ke gerbang reruntuhan Sementara para jenderal Ming Zhao Mereka mencoba untuk melawan leluhur tersebut Mereka pun mengeluarkan kombinasi kekuatan formasi roh pertahanan Api pera dan juga batu es neraka Untuk mengulur lebih banyak waktu untuk Wu Geng selama mungkin Dan saat di perjalanan Tiba-tiba saja Wu Geng pun dikejutkan dengan kepala Sing Tian yang berbicara dan keluar dari gulungan itu Ia pun marah-marah karena ada seseorang yang membangunkannya Terlebih lagi tepat di keningnya ada sebuah tombak yang sudah tertancap Wu Geng pun langsung menarik tombak itu Kepala Sing Tian yang masih marah-marah itu pun dengan cepat langsung dimasukkan lagi oleh Wu Geng Kedalam gulungan itu guys Wu Geng dengan kekuatan monokromnya pun langsung terbang ke udara Dan tak mau kalah Bocil Neza pun kemudian menunjukkan hasil latihannya Seketika dengan peleburan nekinya Ia dapat merilis roda api angin yang membuatnya terbang Wu Geng pun dibuat kagum melihat bakat dari bocil itu Tapi menurutnya itu masih jauh dari cukup Dan dengan kekuatan kanon spray Wu Geng pun dengan cepat melesat Bocil Neza pun berusaha untuk tidak ketinggalan dari Wu Geng Sementara di tempat pertempuran Ketika jenderal ini mulai kewalahan untuk menahan leluhur dari ras bayangan Sin kemudian beralih kembali ke Wu Geng Yang saat ini sudah sampai di tempat Xing Tian Ia pun dengan bangga menunjukkan kepada Xing Tian Kalau ia telah berhasil mendapatkan kepala Xing Tian Tetapi tak disangka ketika Wu Geng mau memasangkan kepala itu Tiba-tiba saja Xing Tian malah marah besar Dan langsung menyerang Wu Geng dan Neza Sehingga tak ada pilihan lagi Wu Geng pun segera mengajak Neza untuk bekerja sama menyerang Xing Tian Neza pun hampir terkena tebasan dari Xing Tian Tapi untung saja dengan cepat Wu Geng langsung menolongnya Wu Geng pun lalu segera mengeluarkan senjata jiwanya Yaitu putaran matahari Dan Tembakan itu pun langsung membuat Xing Tian pun terluka Melihat hal itu Wu Geng pun segera melemparkan Neza ke arah Xing Tian Akan tetapi Xing Tian yang masih mengamuk itu akan menebas Neza Wu Geng pun dengan cepat mengeluarkan jurusnya lagi Yaitu amarah dewa air Hal itu membuat kaki Xing Tian terperosok ke tanah Neza yang melihat ada kesempatan pun dengan cepat berlari Dan melompat ke atas dengan roda apinya Dan Neza pun sangat gembira dengan keberhasilannya Tapi tiba-tiba Wu Geng yang sudah mengembalikan kepala Xing Tian Ia pun menagih kepada Xing Tian Untuk segera menyerahkan bilah dewa panglima perang Tapi tiba-tiba saja Xing Tian pun ngamuk Dan menyerang Wu Geng secara brutal Bahkan kekuatan Xing Tian sekarang jauh lebih kuat daripada sebelumnya Hal itu membuat mereka pun bertanya-tanya Mengapa Xing Tian jadi seperti itu? Tapi tiba-tiba saja Xing Tian pun merasa sangat kesakitan Ia pun lalu mengeluarkan amarahnya yang berwarna merah Dan langsung menerangi sekitar Wu Geng yang terkena cahaya merah itu Tiba-tiba saja masuk ke dalam ingatan Xing Tian Di dalam ingatan itu Xing Tian pun sedang berada di medan perang di gunung Buzhou Saat itu Momen ketiadaan tidak terbendung Dan itu membuat Xing Tian pun kalah perang Dan terlihat Disitu ada seorang dewa cewek Xing Tian pun lalu terkena tembakan panah emas yang sebelumnya menancap Xing Tian yang tak terima dengan kekalahan itu Ia pun langsung menyedot semua aura hitam dan menanggung semua seorang diri Ia pun lalu menyuruh dewa cewek itu Untuk memenggal kepalanya selagi kesadarannya masih terjaga Karena Xing Tian ini punya prinsip Ia tak mau mati dengan cara pecundang Hingga akhirnya dewa cewek itu pun mau tak mau melakukannya guys Dan dari sini Wu Geng pun akhirnya menyadari Kalau dengan kembalinya kepala Xing Tian ketubuhnya Maka ia malah akan terpengaruh oleh ketiadaan atau aura kegelapan Dan lebih mengejutkan lagi Dewa kuno Zi atau orang yang menyuruh Wu Geng untuk mendapatkan kepala dari Xing Tian Ia malah tertawa tipis melihat hal ini Sehingga hal itu membuat penonton menjadi curiga dengan orang ini Pastinya Kejadian ini membuat situasi dunia pun menjadi berubah Dan itu adalah pertanda buruk bagi semua orang Wu Geng yang melihat Xing Tian menjadi ngamuk seperti ini Ia pun jadi teringat apa yang dikatakan dewa Zi yang telah menyuruhnya Ia pun menjadi marah kepada dewa Zi itu Sedangkan di Gunung Kristal Dewa tertinggi yang mendapat laporan tentang kejadian itu Malah mengatakan Kalau semua rencananya Kini sudah berjalan dengan lancar Dan apakah aura hitam yang muncul dari tubuh Xing Tian ini Merupakan sebuah konspirasi Dan tentu saja Saat ini kita belum tahu tentang kebenarannya ya guys Sementara itu Di tempat ras bayangan Setelah kepala Xing Tian bergabung dengan tubuhnya Kini keadaan di sana menjadi kacau Karena tiba-tiba saja Hal itu malah membebaskan iblis-iblis yang mengerikan Sehingga hal itu membuat pasukan bayangan pun menjadi marah Dan seketika Muncullah rantai emas dari langit Dan rantai itu langsung mengikat semua pasukan ras bayangan Yang ternyata Itu adalah sebuah hukuman kepada mereka Karena memang ras bayangan ini telah menyempakati sumpah Dengan ras dewa untuk menjaga kepala Xing Tian untuk selama-lamanya Dan sumpah mereka yang telah hancur ini Maka mereka sekarang mendapat hukuman dewa yang menyakitkan Mereka tidak mati Tapi mereka akan disiksa selama-lamanya guys Para jenderal yang melihatnya pun sangat miris melihatnya Tapi mereka tak bisa berbuat apa-apa Sehingga mereka pun memutuskan untuk pergi saja Dan terlihat kini Xing Tian pun terus saja ngamuk dan berjuang mati-matian Agar ia tidak tertekan dengan ketiadaan Dan jika itu terlambat Maka seluruh gurun ini akan tercemar Dan kini para jenderal pun memperhatikan arah gerbang reruntuhan Mereka bertanya-tanya Apakah hukuman benar-benar telah gagal Sehingga hal itu membuat mereka pun segera bergegas kembali ke sana Dan kini terlihat dewa Xing Tian pun hanya tertiam dan ngos-ngosan Dengan aura merah pekat bercampur dengan kegelapan Akankah dia akan bisa selamat dari pengaruh ketiadaan Ataukah ia malah akan menjadi ibris yang mengerikan Yang dapat mencemari seluruh dataran ini Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini akan terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh